Halo guys, kembali lagi bersama Mokono Brothers, Moda Ponyo Doa Hari ini kita mau breakfast, John Iya, ini sarapan Ini ada di daerah Jalan Guntur ini Jadi, sepanjang Jalan Guntur ini banyak breakfast mewah guys Di belakang kita, kalian bisa lihat ya Nah, di sini, mewah semua di sini Nah, per sawah Bukan sawah ya Guys, jadi kita mau review satu jajanan yang jadi favorit kita nih Batagor dan Indomie, John Batagor topping Indomie Bukan Indomie topping Batagor Bisa dipalikin juga Sirias Bandung guys, Batagor itu paling harus kalian cari kalau ke Bandung Dan ini kalian combine dengan Indomie Jual Batagor, tapi dia itu jual Indomie goreng dan kuah Gitu, uniknya itu, jadi temen-temen bisa Cuma pesen Batagor-nya doang bisa Betul, jadi itu yang jadi kita mau rekomen itu menu yang itu Itu Batagor, oke? Langsung aja, Batagor Indomie tanpa babi bu Let's go Sub indo by broth3rmax Oke guys, ini orderan ini Nah, udah dateng ya Indomie Batagor Ini yang kita bilang kombinasi dasyat tahun ini Indomie topping Batagor Ini kita pilihnya kebetulan sama Indomie goreng Batagor Jadi istilahnya ya Disini ada pilihannya sih, ada yang kuah Cuma ini favoritnya dan rekomendasi kita buat kalian Langsung sikat aja Oke guys, kita berdoa dulu Berdoa dulu Amin Amin Terima kasih tau kan Kita rasanya Indomie Enaknya Indomie kayaknya Ini digabung sama Batagor Bumbu kacangnya Di satu padukan dengan bumbu kacang Batagor Aduh Maju lah sih ya Guys Kalau gue, kalau di pelintir Colok Batagornya Singkat Hap you guys So good Hmm 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 Pagi-pagi Breakfast-nya ini Disini kalian bisa order Batagor yang adil Disini Emang ini Terus sama Mau di kuah, mau di kering, bebas Tapi kita selalu pakai Indomie Kalau ngerasa kurang kenyang Iya Ini kombinasi maut Kombinasi maut gitu Iya Iya guys Uh Mantap Kalian bisa lihat ya Oke Tukang Batagor di Bandung banyak Cuman gak semuanya jual yang Dikomen sama Indomie Iya Kalau yang menurut kita Gue udah coba beberapa tempat ya Kombinasi Indomie Batagor ini Dan ini yang menurut gue paling favorit Selain dari harganya murah Enak Bumbu kacangnya sih Iya Bumbu kacang Itu yang bikin jadi menurut gue Kalian nih di luar Bandung Yang di Bandung Bisa melipir langsung Ke Jalan Guntur guys Persis di depannya itu seberangnya BPK Penabur Sekolah Seberang-seberangan Ini kita review sederhana aja Karena menurut gue lah Ini makanan sederhana banget Disini tuh banyak banget jalan Dan ini yang one of the best Tahu jatuh Ya ini street food Sederhana yang Yang nikmat Yang nikmat Hmm S***** Ya happy guys hmm 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 jadi kalau kalian lihat portionnya 2 menit ini itu kita 1 indomie sama 4 piece batagol iya 2 si gomai 2 batagol itu ideal sih sebenernya terlalu sedikit dari itu gak kurang pas jadi itu udah takar, kayaknya 4 cukup jadi teman-teman lihat banyak kan ibu-ibu gitu, para orang tua murid yang mungkin nungguin anaknya abis nampirin mungkin jajan disitu disini banyak mahmud guys lo mahmud? warna mahmud yuk emang ini kalau gue bilang jajanan perubahan yang bisa dinikmati semua orang ya batagol indomie goreng jadi menurut gue batagol itu makanan paling enak di dunia menurut gue oh iya, ngomongin soal itu temen-temen kan tau kalau gak salah bulan Mei 2021 Bandung itu nomor 5 urutan negara se-Asia yang punya makanan kuliner paling enak se-Asia ya se-Asia dia urutan nomor 5 jadi ya ini batagol masih ke-masuk ya mas baik guys ya habu 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 kalau gitu jangan lupa subscribe dan di-like video ini guys di-share juga ke temen-temen dan nyalain lonceng yang biji 1 sampai ketemu dengan World Brothers bye bye